Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala amm Bismillahirrahmanirrahim Apa itu tanda-tanda huruf Tanda huruf Tidak ada Tidak ada alamat Saib Ketika dia tidak bisa menerima Tanda-tanda kisil dan Tanda-tanda isim Maka dia adalah huruf Maka Tandanya dengan tidak adanya tanda Saib Dicotohkan kemarin Dengan hal fi dan lam Bicara untuk apa Tidak Baik Bicara tentang Membagian huruf Bahasanya ada huruf yang Masuk khusus pada Usain Yang khusus pada fiil Dan bisa masuk pada kedua-duanya Jadi contoh ini yang bisa masuk pada Isim dan fiil Hal Yang khusus masuk pada isim apa Fi Dan semua huruf jar Huruf jar semuanya Khusus pada isim Khusus masuk pada fiil apa Nah Nah Sekarang kita lanjutkan Kemarin kita sekilas membaca tentang Pengertian Iqram Apa itu Iqram Mendak Ma'in Bahasa Arab Maksudnya bagaimana Yang nampak atau tidak nampak ini Maksudnya Itu nampak perubahannya atau Tidak nampak Saib Perubahan Keadaan akhir-akhir Suatu kata Dikarenakan Perbedaan amil-amil Yang masuk padanya Baik perubahan itu nampak Atau Tidak nampak Tapi Fi Tetapkan bahwasannya Ada perubahan padanya Yang disebut dengan Iqram taksiri Wa'ala rahimahullah Aqtamuhu arba'ah Senis Iqram itu ada empat Raf'un, wa'nasbun, wa'khabdun, wa'jazmun Dalilnya apa Berkara-berkara Pembahagian ilmiya Ilmu-ilmu Alat Ya istilahin ya Kemudian mereka Tatabuq Ma'amdan Istikro Kemudian Membuat istilah Itu dah terima saja Bahwasannya Iqram Ditetapkan ada Empat jenis Raf'ak Nasbun, wa'khabdun, wa'khabdun, wa'jazmun Ini berarti Hafalan Dihafalan Karena itu Istilah yang dimunculkan Untuk mengungkapkan Suatu perubahan Raf'ak itu Ya Dengan apa Akhir tombah Dan yang menggantikannya Dan seterusnya nanti Pada Pengertian yang akan dibawakan Artinya Iqram ada empat dan untuk isim-isim dari keempat iqrab itu, yaitu dan tidak ada jazm padanya, pada isim tidak ada namanya iqrab jazm insya Allah sudah jelas dan untuk fiil-fiil maka iqrabnya yang bisa masuk adalah rafa' nasab dan jazm tidak ada khafad pada fiil kalau dalam al-fiah dikatakan Sa'im isim dikhususkan dengan jar sebagaimana dikhususkan fiil dengan iqrab jazm berarti pada fiil tidak akan kemasukan iqrab jazm sebagaimana dalam isim tidak akan kemasukan iqrab jazm yang kedua sekarang al-bina wal-bina'u luzumu akhiril kalimati harokatan sebelumnya bina' secara bahasa perhatikan al-bina'u luguatan huwawad usyai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihir subun ini yang dimaksud bina' yaitu apa bangunan pembangunan itu apa yaitu peletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain di atas kondisi yang diinginkan tetapnya kalau meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain tapi tidak ada ingin tetapnya seperti misalnya penutup gelas di atas gelas penutup gelas di atas gelas ini dinamakan bina' bangunan tapi ketika meletakkan satu hal di atas hal yang lain tapi diinginkan memang untuk tetap itulah bangunan batah di atas batah kalau cuma batah di atas batah disusun tanpa semen tanpa itu karena nanti akan dibongkar lagi cuma sekedar dibongkar tapi kalau diinginkan subun memang tetap diinginkan tetapnya maka itulah bina' secara bahan nah dari makna kita perhatikan kesesuaiannya dengan makna istilahya perhatikan makna bina' luzumu akhiril kalimah tetapnya akhir suatu kata harokatan atau sukunan baik nah berubah harokat atau sukun kalau itu harokatnya fatah maka fatah terus tetap kalau itu sukun seperti hal itu sukun-sukun terus makanya dari pengertian ini ini juga kita ketahui bahwasannya bina' ada berapa? ada empat jenis karena harokat itu ada tiga jenis kemudian sukun ya sukun satu paham? makanya dikatakan setelahnya wa'anwa'uhu arba'ah dan jenis bina' itu ada empat jenis bina' itu ada empat yaitu dommah fatah kasrah dan sukun dommun wa'fathun wa'kasrun wa'asukun saib al-mu'ram wal-mabni minal asma wal-ismun durban isim itu ada dua jenis enam mu'ram wa'amabni sekarang kita ambil pembagian isim setelah kita tahu ada i'ram ada bina' berarti kata yang mengalami i'ram itu namanya mu'ram kata yang dia berlaku hukum bina' padanya maka dia itu mabni paham? sehingga isim isim dilihat dari isim ini terbagi jadi dua ada mu'ram ada mabni baik sebagaimana pula fi'il nanti ada fi'il yang mu'ram ada fi'il yang mabni baik ada pun huruf maka nanti akan kita lewati huruf tidak terbagi jadi mu'ram dan mabni karena semua huruf itu semua huruf itu mabni nah ini sudah gambarannya demikian kita baca wal'ismu'n darban darban itu sama dengan kisman nawa'an sama ay nawa'an walayasin addorbu wanna'u wal kismu bimakna nah ini baidah lugawiyyah namdi perhatikan jadi addorbu wanna'u wal kismu itu semakna dalam konteks yang seperti ini baik jadi isim itu ada dua jenis bila dari sisi bisa tidaknya dimasuki i'rob kalau ditanya pembagiannya dari isim mana nah itu dari isi apa bisa tidaknya dimasuki i'rob yang pertama isim dari jenis isim yaitu mu'rob dan ini adalah asal dari hukum isim kalimat wahual aslu penting untuk untuk mempahami menunjukkan bahwasannya asal dari hukum isim itu mu'rob wahua ma tagayyaro akhiruhu bisababil awamil iddakhilati alaih nah yaitu isim apa saja ma disini berarti apa kembalinya ke isim nah yang dimaksud isim yaitu ma tagayyaro akhiruhu bisababil awamil iddakhilati alaih yaitu isim apa saja yang berubah akhirnya dengan sebab amamil-amil yang masuk padanya itulah apa apa ini yang bersukainah mu'rob ya jadi kalau dikatakan isim yang mu'rob yaitu isim yang berubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk padanya atau dengan istilah lain isim yang bisa diikrob sehingga ketika ikrob itu nah perubahannya adalah lamdan dan taktiran maka dikatakan dikatakan disini imma lahdan baik itu perubahannya nam lafdi terlihat dengan jelas kazaidin wa amrin seperti zaidun dan amrun itu isim mu'rob dan apa perubahannya jelas terlihat jaa zaidun ra'idu zaidan marontu bi zaidin berarti berarti kan nahu musa apakah apakah perubahan pada musa dan fatah disini kelihatan ikbal tidak kelihatan cuman kita tetapkan adanya perubahan padanya nah tidak munculnya atau tidak terlihatnya perubahan pada musa dan al-fatah itu dikarenakan ada penghalang yang menghalangi abah menghalangi nampaknya harokan di akhir kata tersebut sebab i'arab ikhwanifillah yaitu tanggi ru'a wa khiril kalim ya perubahan pada keadaan akhir kata sedangkan pada musa dan fatah akhir katanya tidak bisa berubah sebab apa sebab ah zaidah ha kenapa keakhir pada musa dan al-fatah tidak bisa kelihatan perubahannya karena dia berupa alif yang tidak mungkin untuk menerima harokat na'am ta'adzur untuk menerima harokat ini jelas yang kedua mabaniyun isim yang kedua mabani wahuwal farad dan itu adalah cabang dari asal dalam artian asalnya isim itu mu'rob kemudian keluar dari hukum asal ini mabani makanya dinamakan al-fara pengertiannya wahuwa ma la yatagayaru akhiruhu bisababil awamil dahilati alaih yaitu isim apa saja yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk padanya nah sehingga amil apapun yang masuk pada isim yang mabani tidak akan berdampak perubahan ya karena tetapnya dia dinamakan mabani nah dikatakan disini wahuwal fara'u menunjukkan jumlahnya yang sedikit sehingga bisa dihitung bisa disebutkan berbeda dengan isim yang mu'rob ini kita mau sebutkan isim mu'rob itu apa saja tidak karuan banyaknya tapi kalau isim yang mabani nah itu yang bisa dinam'at bisa dihitung dicatokkan disini kal mutmarat wa asma'il syarat wa asma'il istifham wa asma'il isyarah wa asma'il af'al wa asma'il mausulat contohnya seperti mutmarat isim-isim domir nah fa'innaha mabaniyatun kulluha muttasiluha wa mumfasiluha sebab domir-domir itu keseluruhannya mabani baik itu yang domir muttasil ataupun munfasil isyarat domir terbagi jadi dua dari sisi kemampuan nam nam bersambung dan tidaknya dengan fi'il atau dengan isim yang dia tempeli nah muttasil yang bisa bersambung mumfasil yang tidak bisa bersambung nahu ana nahnu anta antuma antum huwa hiya humah humhunna baik nanti pada pembahasannya akan kita lewati jenis-jenis domir wa asma'i syarat dan isim-isim syarat asma'i syarat inahu haithuma ayyana man wawai duha ya haithuma na'am ayyana man siapa saja ya kapan saja say bagaimanapun dan seterusnya wa asma'i syarat insyaAllah di tempatnya itu ini sekedar contoh isim-isim istifham untuk menunjukkan pertanyaan misal kaifa ayyana mata nah kaifa kalau ditanya mabni ala Mbak Muhammad kaifa ismul istifham mabniyun ala alal fatahi ini cara menyebutkan mabni yang betul mabniyun alal fatahi bukan alal fatati ya tidak dengan ketika mengikrab yang mu'rab na'am mabniyun alal fatahi kalau mata mata lufki mata isim-isim istifham mabniyun ala ala sukun sudah tidak usah muka darah muka darah taib mata isim-isim istifham mabniyun ala sukun kenapa? karena alifnya senantiasa sukun ini kan mabni ya mabni taib wa asma'ul isim-isim isyarah dan isim-isim isyarah menunjukkan isyarat dalam bahasa kita apa istilahnya ini isim isyarah umir kata tunjuk na'am sehingga butuh isyarah misal hadha ini hadihi ini untuk na'am sesuatu yang apa yang mu'annas kemudian hadhani dan hathani alal asha menerbut pendapat yang paling sahih yang dipilih oleh mu'allif oleh apa oleh mu'hakik bahwasannya hadhani dan hathani itu apa itu mabni juga disana ada pendapat yang lain bahwasannya hadhani dan hathani itu mu'rab na'am taib buktinya ada perubahan minhadaini na'am minhataini taib ra'aitu hadhani rajulaini na'am maradu bihadaini rajulaini kalau dulu syekhuna abu bilalah habidullah ta'ala beliau merojihkan bahwasannya dia mu'rab kenapa sulit-sulit yang nampak berubah yang sudah berubah na'am sehingga dihukumi mu'rab tapi disini sudah ikuti dulu apa yang disini nanti kalau tempatnya baru kita bahas secara tahqik hadhani dan hathani alal asah masuk dalam mabni dikatakan oleh mu'hakik kemudian isim-isim isyarah wa'asma'ul af'al dan isim-isim fi'il nahu sahin bakhin hadari ya isim yang menunjukkan perintah lu kenapa dia tidak masuk dalam fi'il amr padahal ada penunjukkan perintah seperti sahin bakhin hadari isim-isim fi'il kenapa enggak dikatakan fi'il amr saja kalau dimasukkan dalam isim fi'il tolha karena dia tidak bisa menerima ya mu'annasah mu'khattab saya walaupun menunjukkan perintah menunjukkan suatu perbuatan yang diinginkan tapi enggak bisa menerima ya mu'khattab maka didebut isim fi'il sahin perintah untuk apa untuk dia uskut taib dan isim-isim fi'il mausul ini khilafnya sama dengan hadhani dan hatani nanti di tempatnya apakah dia mabni atau mu'rab kemudian dan yang lainnya ini contoh untuk isim-isim yang mabni kemudian dilihat dari isim mabninya diantara isim-isim yang mabni itu ada yang dimabnikan atas sukun nah mukam berarti apa irobnya jadinya isim-isim mabni yun ala sukun karena kalau kita ketemu isim antum pokoknya jangan sampai lupa isim itu harus memiliki kedudukan dalam irob nah makanya setiap mengirob isim walaupun dia mabni antum cari kedudukan dalam irobnya apa diantaranya yang dimabnikan atas fatha seperti aina ini isim istifham yang dimabnikan atas kasrah seperti amsi ini dhurf zaman nam sum tu amsi tidak jadi amsa tidak jadi amsu tidak bisa tapi amsi terus ada yang dimabnikan atas dam nah dhurfumakan mabniun ala dam wabdu haytu tu marun ini haytu wal aslu fil mabni an yubna ala sukun dan asal dalam mabni untuk dimabnikan atas sukun jadi untuk isim isim yang mabni asalnya mabni ala sukun berarti untuk fath dam kemudian kasar itu apa fara kemudian sekarang masuk pada fiil al mabni wal mu'rab minal af'al yang mabni dan mu'rab dari jenis-jenis fiil wal huwal aslu mu'rabun huwal far'u ya fiil itu dua jenis dari dari si ini bisa tidaknya menerima ikram ada yang mabni yang itu adalah asal jadi hukum asal dari fiil apa berarti hukum asal dari fiil apa berarti apa sukainah mabni ya kalau tidak mu'rab ya mabni ini ada bilaan ketiga asal dari fiil itu mabni enam wa mu'rabun wahual faradan jenis kedua mu'rab itu adalah fara cabang daib ada pun perinciannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang subhanakallah terima kasih Terima kasih.